Seorang warga positif COVID-19 yang seharusnya isolasi mandiri justru nekat keluar rumah dan bekerja. Tim Satgas COVID-19 akan memburu warga positif COVID-19 yang tetap keluar rumah. Hari ketiga pelaksanaan PPKM skala mikro di Cimahi, Jawa Barat, petugas terjun ke rumah-rumah warga. Untuk mendeteksi dan mempersempit penyebaran COVID-19, petugas juga mendatangi permukiman padat penduduk. 22 warga positif COVID-19 di Kelurahan Barus, Cimahi yang menjalani isolasi mandiri didatangi petugas. Ironisnya, saat mendatangi rumah seorang warga yang positif COVID-19, tidak pati warga yang pandel tidak melakukan isolasi mandiri. Warga tersebut justru berkeliaran dan bekerja keluar rumah. Kita kembali-kali kerja itu nanti malam, katanya perlengkannya sore ini, nanti habis pagrib lah, saya dapak pembinsah, pembinsah, terus ke isi orang-orangnya, di kondisi mahasiswa ya. Nah, kalau belum ada hasil mahasiswa, nggak boleh keluar gitu ya. Isolasi mandiri harusnya berapa hari, Pak? 14 hari. Selain mendeteksi warga yang terpapar COVID-19, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di permukiman penduduk. PPKM skala mikro di kawasan ini akan berlangsung hingga 22 Februari. Rijimahi, Jawa Barat, Yuwono, melaporkan.